Intro Sosok Idadayak belakangan ramai jadi perbincangan publik. Idadayak merupakan wanita yang dipercaya bisa mengobati penyakit dalam sekejap. Idadayak dikenal karena pengobatan alternatifnya. Ratusan orang rela berdasarkan dan mengantri demi bisa mendapat pengobatan alternatif dari Idadayak. Mereka percaya Idadayak bisa mengobati penyakit dalam waktu sekejap. Dengan adanya pengobatan alternatif Idadayak ini membuat jalanan di sekitar menjadi macet. Dari pentauan di akun Instagram at Depok24jam, ratusan orang sampai mengantri berdesakan di area Kostrad Cilodong di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 39 Cilodong, kota Depok, Jawa Barat, demi bisa bertemu dengan Idadayak Senin 3 April 2023. Ramainya orang yang mengantri sampai membuat jalan di sekitarnya menjadi macet. Konon, Idadayak bisa menyembuhkan beragam penyakit mulai dari patah tulang, saraf ke jepit, hingga tak bisa bicara. Hal ini sontak saja menuai pro-kontra dari netizen. Ada yang memaklumi antrean panjang tersebut sebab menilai berobat ke Idadayak adalah bagian dari usaha seseorang untuk sembuh dari penyakit. Namun, ada juga netizen yang meragukan kemampuan Idadayak untuk menyembuhkan sakit seseorang. Dikutip dari Warta Kota Live, Senin 3 April 2023, Idadayak disebut telah menyembuhkan berbagai keluhan dan penyakit, mulai dari keseleo, salah urat, meluruskan tulang yang bengkok, hingga strok. Bahkan sebuah videonya viral ketika Idadayak menyembuhkan seorang warga yang tuli dan bisu menjadi bisa mendengar dan berbicara. Uniknya lagi, metode penyembuhan yang dilakukan Idadayak terbilang simpel dan cepat. Hanya dengan ritual menari, lalu diurut dengan dioleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Idadayak, minyak bintang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!